Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Herman Zambet Saya adalah seorang seniman pelukis Juga penulis kaligrafi Disini saya akan mencoba menjelaskan tentang Apa itu Islam Karena akhir-akhir ini banyak orang Yang mengaku dirinya Islam Tapi dia tidak mengenal apa artinya Islam Banyak orang yang menganggap bahwa berpendapat Bahwa Islam itu adalah selamat Ya benar Saya tidak menyalahkan Tapi saya ingin lebih menjelaskan secara spesifik Apa itu Islam Islam sebetulnya artinya bukan selamat Bukan Selamat itu adalah hasil Islam itu adalah akar Islam itu artinya adalah berserah diri kepada Allah Beda katanya dengan selamat Disini saya akan lebih menjelaskan Islam terdiri dari empat suku kata Alif 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 Sin Lam Alif Dan Mim Islam Jelas Alif, Sin, Lam Alif, Mim Islam Berbeda dengan selamat Selamat Terdiri dari tiga suku kata Sin Lam Dan Mim Salimun Jadi Saya tidak menyalahkan Bahwa Islam itu selamat Tapi selamat ini adalah hasil Akhir Sedangkan Islam adalah Akarnya Islam itu akar Seperti dalam surat Ibrahim Surat 14 Ayat 24 Dan 25 Disitu dijelaskan Bahwa sesungguhnya Allah membuat perumpamaan Seperti sebuah pohon Kasajarotin Mubarakatin Asluha Sahabisun Akarnya Sangat mengancap Bumi kuat Kokoh Dan Parungha Isamao Dan batangnya Mencapai kelangit Watuti Ukulaha Dan memberikan buah Nah Islam ini asluha Dasar Sedangkan selamat Adalah Buah Hasilnya Jadi Islam itu bukan selamat Tapi Islam itu berserah diri kepada Allah Dan Selamat Adalah Hasilnya Kalau kita berserah diri kepada Allah Maka kita akan selamat Di dunia Dan Di akhirat Jadi Ini yang perlu dipahami Karena banyak orang yang berkuar-kuar Mengaku dirinya Islam Tapi tidak mengenal apa itu Islam Ketika ditanya Apa itu Islam Tanda tanya Selamat Tahunya cuma itu aja Nah saya bahkan menjelaskan lebih detil Bukan di dalam Islamnya Ini terutama adalah Di batangnya Din Karena banyak orang Yang mengaku Islam Tapi masih mengartikan din sebagai Agama Ini yang saya masih Pertanyakan Karena Agama itu bahasa Hindu Bahasa Sangsekerta Diambil dari kata A Dan Gama Tau artinya apa? Artinya Tidak Dan Kacau Agama artinya Tidak Kacau Sedangkan Islam sendiri artinya adalah Berserah diri kepada Allah Itu akan menjadi tidak pas Ketika dinul Islam Diartikan sebagai Tidak Kacau Berserah diri Kepada Allah Nah ini bagaimana? Bagaimana? Ngejelasinnya Tapi kalau seandainya Din Sebagai jiwa Maka ini akan lebih Plus Lebih matching Coba seandainya Dinul Islam Diartikan sebagai Jiwa yang Berserah diri Kepada Allah Itu akan lebih pas Maka Hasilnya Akan selamat di dunia Dan selamat di akhirat Tapi Apabila din diartikan sebagai Agama Islam Itu akan tidak nyambung Karena akan menjadi Tidak kacau Berserah diri kepada Allah Nah ini bagaimana? Jadi ngaco Saya tidak pernah menyalahkan Serserah Anda Mau memakai Istilah agama Masih memakai Istilah agama Islam Silahkan Itu hak Anda Setahu saya Istilah ini muncul Ketika Ada seorang peran Orang Yahudi Belanda Bernama Dokter Snoke Hageranya Gara-gara Dokter Snoke Hageranya Inilah Akhirnya Dia mengadopsi Dari kata Din Menjadi agama Sehingga Apa yang muncul? Yang muncul adalah Ego Yang muncul adalah Merasa Aku paling benar Seandainya Begini ini Diatikan jiwa Inna dina Inda Allahil islam Artinya Sesungguhnya Jiwa Yang kembali Kepada Allah Adalah jiwa Yang berserah diri Itu pas Tapi ketika Dikembalikan ke sini Inna dina Inda Allahil islam Sesungguhnya Agama yang paling benar Di sisi Allah Adalah Agama Islam Apa yang muncul Ego Ini buahnya Buahnya bukan selamat Malah terjadi perang Terjadi cacimaki Terjadi merasa Aku paling benar Ini sama Seperti sejarah Piraun Ana Robaku Mulala Saya paling benar Ketuhanan Saya yang paling benar Aturan saya Yang paling benar Robaku Mulala Bukan mengaku Tuhan Tapi cara Tentang ketuhanan Itu dianggap Aku yang paling benar Nah apa yang terjadi Pada Nuh Orang-orang pada zaman itu Juga terjadi kemusrikan Menganggap bahwa Tata cara ibadahnya Yang paling benar Ini karena muncul apa Agama Hal sepere Mungkin kita anggap Ah Masa sih masalah agama Tapi pengaruh Terhadap psikologis manusia Itu sangat jauh Ketika Islam dijadikan Sebagai Agama Coba kalau Islam Sebagai jiwa Jiwa yang berserah diri Pada Allah Maka Selamat dunia Dan selamat Akhirat Ini jalan Terserah mau diartikan Sebagai jalan Atau mau diartikan Sebagai jiwa Itu lebih tepat Dibandingkan Diartikan sebagai Agama Maaf Kita itu Islam Bahasa dari Arab Kenapa kita masih Menggunakan bahasa Hindu Bahasa Sangsekerta Agama Dari mana itu ada Dari mana itu ada Kapan itu ada Karena Rasul itu Hanya Orang yang berserah diri Jiwanya berserah diri Dan Allah tidak pernah Menciptakan agama Yang ada juga Allah Dan aku titipkan Jiwa Sebagai apa Sebagai Hukum Jiwa itu sebagai Hukum Hukum ketetapan Seperti dalam surat Yasin Yasin Walquranil hakim Quran itu adalah Diri Jiwa kita Sebagai hukum Ketetapan Seandainya Semua Kata agama Diubah Menjadi Din Menjadi Jiwa Itu akan Lebih tepat Seperti Lakum Din Hukum Waliyah Din Jiwamu Untukmu Jiwaku Untukku Pribadimu Untukmu Pribadiku Untukku Pribadimu Pribadiku La Ikrohapidin Tidak ada Paksaan Dalam Kepribadian Terus Yang belum Menikah Disebutkan Baru Setengah Dinnya Artinya Baru Setengah Jiwanya Karena Pasangan Hidup Itu adalah Belahan Jiwa Setengah Jiwa Kita Lagu Anang Juga kan Bukan Separuh Agamaku Pergi Tapi Separuh Jiwaku Pergi Belahan Jiwa Soul Man Bukan Belahan Agama Ada Belahan Agama Ada Belahan Jiwa Terus Di ayat Lain Dijelaskan Al-Yawma Akmaltulakum Dinukum Wa Akmantum Alaikum Pada hari Aku Sempurnakan Jiwa Kamu Jiwa itu Yang akan Menerima Balasan Dan Jadikanlah Jiwa itu Sebagai Imam Jiwa itu Harus Berhenti Imam Diselahkan Pada Allah Agar selamat Dunia Dan Jadi Islam itu Adalah Jiwa Islam itu Adalah Berserah Diri Kepada Allah Itu saja Yang mungkin Bisa saya Sampaikan Terima kasih Semoga Bernanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berserah